Ya, kebetulan saya kan diundang Bapak Bupati Terenggalek, semenurut saya luar biasa, dan persiapan ini yang biasa, nampet banget, nampet banget. Hari tanggal 18 saya dikontakan dari pihak GAMKAR, dari pihak GINAS, semua turun di sini Pak, semua turun untuk acara ini ya. Nanti mungkin kita bisa ribut lagi, dua ribut depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu nyali, wani-wani-wani. Oke teman-teman, hari ini saya berada di Stadion Perenggalek atau Kandang Persibah, yang sekarang berada di Liga 3 ya, KSK, Liga 3, Liga Endolipah. Kenapa saya di sini? Ini saya lagi main ya, ke Stadion Persibah, Tenggalek, karena ada kabar terbaru, yakni Nusa, tanggal 28, sampai tanggal 30, ada acara event Persebaya Surabaya, yang mana nanti akan bertanding dengan Persibah Tenggalek. Dan juga ada beberapa festival kabarnya ya, entah itu bazar atau bagaimana, dan tentunya nanti pertandingannya itu, pertandingannya itu berkitet kayaknya teman-teman ya. Jadi, kita Persebaya, bonek-boneka, dimanapun Anda berada, silakan Anda membeli kitet ke ofisial Persebaya, teman-teman. Dan ini saya mereview kondisi lapangannya, seperti ini teman-teman, persiapan yang sudah dilakukan oleh Bupati Terenggalek, dan juga Persebaya Surabaya, demi kelancaran acaranya nanti, tanggal 28, sampai tanggal 30. Dan tentunya, Bupati Terenggalek tidak sendirian, Bupati Terenggalek juga mengundang Bapak Agus, mengundang Bapak Agus, laku yang teman saya juga ya, Bapak Agus adalah konsultan rumput di Stadion Gelora Buntomo. Dan saat ini, saya bersama dengan Bapak Agus, di sebelah saya ini ya. Soalnya kita digantikan sebentar dengan Bapak Agus. Selamat sore, Bapak Agus. Selamat sore, Cak. Selamat sore. Bapak Agus, Bapak Agus. Bapak Agus, Bapak Agus. Bapak Agus. Standar Internasional saat ini. Karena infrastruktur, karena view itu Stadion Gelora Buntomo sudah diperbaiki, dan sangat jauh dari yang kemarin, dan sekarang setelah pasca pembatalan rumpa, tentu dari segi infrastruktur tidak rugi dong. Tidak rugi. Karena sudah banyak perbaikan. Betul, 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 betul. Yang paling penting kan gini, warga Surabaya itu bisa menikmati fasilitas yang sudah diperbaiki. Dan Tersibaya juga sekarang mempunyai Stadion yang standar FIFA pastinya, kan? Standar Internasional, Eropa. Mana ada yang butuh biaya luar biasa untuk memperbaiki itu. Tapi yang jelas pihak PUBR, pihak pemerintahan kota itu berusaha luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa. Apalagi dengan kondisi saat ini, keuangan dan lain-lain juga agak sulit. Tapi hebatlah, hebat. Kolaborasi yang luar biasa. Halo, Mas. Pergeradaan bagus di Stadion Tenggale ini. Bagaimana bagus tentang pertempangan kutusnya? Untuk persiapan perpayaan festival Tenggale yang akan dilakukan oleh Tenggale 28-30? Ya, kebetulan saya kan diundang Bapak Bupati Tenggale. Semeru saya luar biasa. Dan persiapannya ini luar biasa. Mampet banget. Hari tanggal 18 saya ditelepon. Pak, mohon dibantu untuk kondisi Stadion Menak Sopal. Kalau di Menak Sopal, minta tolong bantu diperbaiki. Karena kami akan menjamu Persibaya, Surabaya. Wow, saya bilang Persibaya, Surabaya. Saya asli Jawa Barat. Tapi saya juga fansnya Persibaya. Jadi gimana caranya saya menyiapkan stadion ini dengan baik atas bantuan pemerintahan Surabaya berkomunikasi dengan pihak Dinas Tenggale, terutama dari Dinas PUPR dan Bisporanya sini untuk tolong bantu untuk perbaiki ini. Respon dari pihak Tenggale luar biasa ya buat saya. Mereka menerimkan semua staffnya. Termasuk di sini itu kan kita ada kelemahan untuk sistem penyiraman. Sistem air, penyiraman, kita ada di sini agak kekurangan. Akhirnya dari pihak Damkar dibantu dengan pihak di Spora. Mungkin bisa dilihat dari sisi selatan ya. Damkar ini bantu. Sudah beberapa hari ini bantu nih Pak. Bantu untuk gimana caranya nih? Ini harus sukses acara ini. Acara ini harus sukses. Jadi mereka turunkan beberapa personil Damkar. Wah luar biasa responnya saya bilang, ini akan memudahkan saya untuk memperbaiki lapangan ini. Meskipun saya sampaikan kepada Pak Gubernur, saya bilang Pak izin ini tidak akan sempurna. Tapi ini akan bisa dipakai dan tidak mencetelai pemain Tensibaya terutama. Karena ini juga baru renovasi, cuma memang beberapa tahap yang harus dilakukan belum dilakukan. Jadi bagaimana caranya kita percepat aja ini ya untuk sisi pemakaian. Gitu loh. Tapi untuk ke depannya dari si selang air, dan juga lampu, apakah itu juga. Karena biar nanti persika ke depannya misal, apa ya, agak layak lah untuk menempatkan stadion. Saya sudah sampaikan ke Pak Bupati langsung, dengan Pak Sekda pula. Saya bilang, Pak mohon izin, di sini ada kekurangan, terutama yang paling utama itu air. Nah, saya bilang mohon dibantu untuk ke depan, mungkin harus ada instalasi air di sini, sistem penyeramannya. Jadi, dan di sini juga cuacanya ekstrim sekali. Cuacanya ekstrim sekali. Tapi alhamdulillah, ya itu ya, saya bilang atas kekontakan dari pihak damkar, dari pihak dinas, semua turun di sini, Pak. Semua turun untuk acara ini ya. Nanti mungkin, saya bisa liput lagi, dua hari ke depan, untuk kondisi rumputnya, insya Allah lah, sudah mulai berpola, sudah mulai bagus, sudah mulai cantik, sudah mulai hijau. Yang jelas, kita perbaiki semua, demi acara Trendalek Festival, apa, TGF. Festival Trendalek. Tersibala Festival Trendalek. Ya, itu. Semoga bisa acaranya, Bapak. Betul. Amin. Semoga dalam waktu, kurang tiga hari ini, rumput menjadi lebih bagus, ya, kalau tidak, tidak mengerderai pemain, yang terhadap di lapangan. Pasti. Pasti. Ataupun pemain-pemain yang lainnya, yang nanti akan menginakan. Pasti. Tentu ini sebagai undangan, Pak ya. Ya. Undangan, bagi bonek-bonita, dimanapun teman-teman berada, di Trenggalek, kebiri, Tulungagung, silahkan hadir, silahkan beli tiket, yang sudah disediakan oleh, ofisial persepaya. Demi telasanannya, kita jaga Trenggalek, kita jaga, ehm. Battery level is low, the aircraft will go to the home point in 10 seconds. Supaya kondusif dan acara berjalan dengan lancar. Seperti itu, Pak ya. Siap. Mungkin itu, yang bisa saya sampaikan, ini kita waktu 2 hari lagi. Perjalanan cuma 8 hari, kita untuk memperbaiki ini. Semoga acara ini sukses, berjalan dengan baik. Salam. Wani. terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.